Ini mendapat penghargaan dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penelitian. Ada pun kategori penghargaan yang didapat rosa untuk rumah karokenya itu adalah kemitraan karoke atau franchise. Penghargaan kategori itu sendiri menggunakan modal pencarian di kanal internet. Aku senang banget hari ini. Kita tadi ada makan siang rame-rame sama 60 orang-an lah owners dari Family Karoke, keluarga besar dari kita lah gitu ya. Ini adalah, kita baru dapat Indonesia Digital Popular Brand Award 2016. Dia nugrahkan pada karoke kategorinya franchise atau kemitraan karoke. Jadi tadi itu kita happy banget dan berterima kasih untuk semuanya. Sehingga si, apa namanya, di karoke ini bisa memperoleh penghargaan. Penyanyi yang sering meraih penghargaan dalam bidang musik, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Dan ketika rumah karoke yang dirintisnya sejak 5 tahun mendapatkan penghargaan, rosa tampak sangat bahagia. Karena dirinya didukung oleh tim yang kuat selama ini. Senang banget, senang banget kita udah 5 tahun berjalan. Dan beberapa penghargaan sudah kita peroleh juga, termasuk ada muri dulu. Dan kali ini saya bangga karena apa ya, berarti teamworknya tuh jalan banget dan solid ya, apa ya. Sehingga kemitraan itu kan bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang bisa diusahakan dalam waktu sebentar. Tapi mereka ternyata senang untuk berpartner dan menjadi bagian membuka outlet-outlet di seluruh Indonesia. Buat kita tuh kayak, aduh, jadi payah kita dari nom bikin karoke sampai sekarang, mereka puas itu ada satu kebanggaan tersendiri. Pendapat penghargaan bukan berarti rosa tidak melewatkan duka dan permasalahan dalam pengelolaan rumah karoke-nya. Menurut rosa, selama melakoni bisnis ini, dirinya beberapa kali mendapat keluhan dari masyarakat. Namun hal itu bisa ia atasi dengan sebaik-baiknya. Dukanya karena sulit ya, namanya juga bekerja sama dengan banyak orang, terus kita juga teamwork, jadi harus saling komunikasi harus selalu terjalin. Yang paling penting kualitas dulu, karena PR banget, semakin banyak kita punya outlet, semakin banyak juga kan masalahnya ya, masalah. Yang paling penting buat kita adalah kepuasan, makanya kita harus treatment lagi karyawan, mengingatkan mereka bahwa tamu adalah baja, gitu. Kita akan selalu meningkatkan lagi. Banyak sekali keluhan misalnya ke Instagram atau ke Twitter aku, saya bisa mungkin aku respon, dan dari tim aku juga minta maaf, dan juga memberikan, apa namanya, meminta mereka untuk memberikan masukan juga, terus untuk menjadi masukan buat kita meningkatkan, apa namanya, meningkatkan kualitas kita. Yeay, selamat ya, hebat. Semuanya yang digeluti oleh T. Olcan tuh kayaknya, tinggal satu nih. Apa tuh? Hari jodoh. Heay, apa-apa. Terima kasih, rame di sosial media katanya, sama Afgan katanya, katanya, lain menjadi trend, tapi juga udah kayak panggilan. Oh, betul, harus-harus datangnya dari panggilan, bukan karena ingin ikut-ikut dengan yang lain pastinya. Tapi kalau untuk gaya fashion berhijab itu boleh ikut-ikut yang lain, karena pasti ada trendnya nih seperti apa, yang lagi hits misalnya, warna kudungnya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, sekarang dia mau kasih tips dengan kita-kita. Nah, langsung saja kita lihat, ini dia liputannya. Semenjak memutuskan menggunakan hijab, artis cantik Aryani, Fitriana, dan Ica Anissa cukup banyak mengkoleksi hijab dengan beragam bentuk, ragam, dan jenisnya. Di samping banyak mengkoleksi hijab, Aryani khususnya juga cukup cekatan dalam menggunakan berbagai jenis hijab. Kepada tim Insert Pagi, wanita 28 tahun itu pun mencoba memberikan tutorial hijabnya yang disebut pasmina instan. Karena menggunakan pasmina instan, Aryani pun tak sampai 5 menit sudah bisa menggunakan hijab untuk dirinya sendiri. Seperti apa tutorial hijab ala Aryani Fitriana? Berikut liputannya. Terima kasih telah menonton. Jadi, tidak perlu pakai peniti-peniti lagi. Paling kalau mau dimodel, tinggal pakai pentul. Nah, habis itu terserah modelnya mau kayak gimana. Ini model yang biasa kita... Ini hijab. My model favorit aku dan Ica ya adalah begini, seperti ini. Simple aja sih paling kita. Sekarang, kalau pentulnya hilang. Soalnya aku. Oke, aku nunggu. Selesai. Minum ya pasmina instan. Kalau mau dimodel aja sendiri. Kalau mau dimodel aja sendiri. Nah. Selesai deh. Begitulah tutorial hijab ala Aryani Fitriana. Selesai memberikan tutorial hijab, Aryani dan rekannya Ica kemudian memperlihatkan jumlah koleksi hijab mereka. Seperti apa dan bagaimana saja koleksi hijab mereka? Berikut penjelasan Aryani dan Ica. Oke, kalau dikasih lihat contoh hijabnya seperti apa sih? Jadi kita mulai dari inner dulu ya. Dari inner. Karena kan, kalau pakai hijab biasanya perempuan-perempuan pada pakai inner kan. Karena elemen contohnya ini kayak aku nih yang aku pakai. Ini elemen kayak Nica pakai juga. Ini warnanya. Dia warnanya camel. Kayak light brown ya. Ya, itu light brown. Ini light brown namanya. Ini bahannya apa? Bahannya jersey. Nama bahannya bahan jersey. Dan ini tuh antem. Jadi antem itu tuh modelnya tuh kayak aku yang aku pakai. Yang aku pakai kayak gini. Bagi Aryani yang mengaku memiliki wajah bulat dan Ica yang berwajah tirus, keduanya mengaku berbeda dalam menggunakan jenis pasmina. Bagi Aryani, ia cocok menggunakan pasmina berjenis antem. Sedangkan Ica merasa lebih tepat memakai jenis maroko. Yang seperti ini, ini maroko. Bedanya apa tuh? Coba boleh dikasih tau gak? Perbedaannya nih, kalau misalnya dilihat, kalau antem tuh dia lebih sedikit disini nih. Lebih sedikit kalau maroko. Kalau disini, ya. Lebih banyak. Dan kalau misalnya dipakai, kalau antem, dia cuma segini doang nih. Bentuknya nih. Tapi kalau maroko dia sampai sini. Sampai ke bawah flipping ya. Sebenarnya ini teori kita aja sih, pemahaman kita. Jadi kalau misalkan antem menurut kita, itu untuk yang pipinya agak cabi mungkin. Untuk bentuk pipinya. Dan kalau yang maroko mungkin lebih cocok sama muka yang bentuknya tirus atau panjang. Jadi dia gak terlalu yang, kalau pakai antem kayaknya nutupin banget. Itu pemahaman kita berdua. Karena setiap kayak aku nih. Kayak akunya aku mencoba untuk pakai maroko gitu. Kan muka aku kan cabi nih. Tapi bener-bener yang kayak, Wah, pas nyasa bulet sekali. Pas saya pakai antem, Kok kak? Ini ngeretet banget di muka aku. Subhanallah, Masa Allah. Aku ikutin aja kenapa tau yang naikin ya. Kayaknya edisi mohon maaf lahir batin. Kayaknya berbohongnya begitu. Tapi aduh indah sekali. Ini melihatnya adem sekali. Sejuk kayaknya melihatnya adem ya. Tapi akhirnya kita pun juga diberi pengetahuan. Ternyata ada yang namanya antem. Antem, antem. Kalau saya sih bahasanya antem. Antem, bukan apa-apa. Antem. Tapi aduh ya tadi Masa Allah suka sekali ngeliatnya. A-A berubah menjadi A-A. A-A suka sekali ngeliat eneng-eneng ini berhijab. Subhanallah. Nah, dari eneng-eneng ini kita akan lanjut berita yang juga menyejukkan dari Teteh. Teteh? Dari teh oca. Oh, teh oca. Teh oca. Genggung dong ya. Teh oca mau yang panas, mau yang dingin teh oca-nya. Jangan dong, teh rosa. Teh rosa, oke benar ya. Jadi rosa baru saja mendapatkan sebuah penghargaan. Berkaitan juga dengan, ya bukan menyanyinya sih sebenarnya, Menyanyi pengharganya udah banyak. Usahanya. Usahanya kali ini. Hebat, entrepreneur. 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 Berita selamanya sesaat lagi tetap di Instapagi. Entrepreneur. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.